Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Berjumpa kembali dengan aku, Bang Lupi Nah teman-teman, kali ini aku akan membuat konten yang lebih baru Jadi gak seperti biasa, tutorial-tutorial doang Jadi kita hari ini akan membuat atau mempersiapkan peralatan untuk robbery guys Jadi karena sudah Ram yang minta untuk konten robbery Jadi kita akan membuat konten itu kali ini guys Jadi sebelum itu kita persiapkan dulu apa yang harus kita siapkan Jadi yang paling utama itu adalah senjatanya dulu guys Jadi kita akan mencoba membuat senjata Tapi sebenarnya aku udah ambil job dari armstead dealer ini atau pedagang senjata ini Jadi kita langsung aja ke tempat penjual senjata ini ya Bukan ke tempat penjual tapi ke tempat pembuatannya Jadi tempatnya itu ada di daerah Daerah Montgomery, dekat Montgomery Daerah dekat sini dia Bisa gak lo turnin lo disini ya Oke bisa lo disini Potong aja lo Ternyata ada yang lagi Mau buat senjata juga Kita menjauh dulu Oke Seperti aman Kita Langsung aja ke tempatnya Jadi di tempatnya kita Amankan dulu kendaraan kita di dalam disini Kita matiin dulu Lampunya Oke Langsung aja masuk ke dalam rumah armstead dealer ini Bagaiman Masuk Masuk cepat 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 Oke jadi teman teman sebelumnya Kalian harus join job dulu Jadi Untuk menjadi armstead dealer ini Untuk buat senjata kalian harus join job dulu Jadi seorang armstead dealer Caranya itu bisa kalian ketikan Slash join job Kemudian kalian enter Setelah itu kalian join job Accept Nah setelah join job accept Kalian nanti akan keluar infonya Kalian harus menyelesaikannya dalam 10x paycheck Nah langsung aja kita beli paketnya ya Buy paket Jadi kita Paket itu beli materialnya Jadi kita beli itu 2500 unit itu harganya 2764,35 dollar Yes Oke kita udah beli materialnya Kita beli Buy schematic Nah skematik ini kalian Terserah mau pakai yang mana Bisa Silent spin stall Hunting level Shotgun Tapi kebanyakan orang Beli yang Shotgun Jadi kita akan udah punya Kalau misalkan kalian mau beli Tinggal double click aja Nah karena kita udah punya Skematiknya Kita bisa langsung create gun Dan karena Apa namanya Udah punya juga senjata Kita Kalian yang belum punya senjata Kalian buat create gun aja Jadi kalian pilih Nah ini kalian tinggal pilih aja sih Mau senjata yang mana Gitu Dan kemudian Kalau kalian udah buat senjatanya Jangan lupa kalian buat Pelurunya Create ammo Oke Create ammo Oke harus pegang dulu Nah Materialnya 1250 create Jadi kita sudah punya Pelurunya berapa tuh 1250 Standard ammo using Nah jadi kita Dengan menggunakan 1250 material Kita dapat 250 Amunisi guys Itu Oh ada orang lain guys Buat Kevin Blevins Buat What What Oke langsung aja Kita buat lagi Kita beli lagi By Skematik Kita beli Kita buat Apa ya SLC Oke Kita udah beli Ini nya Udah beli Skematik Kita buat Senjatanya Create gun Kita buat Ini Oke udah siap Sekalian kita buat Pelurnya Create ammo Oke Jadi ya Sesimpel itu aja guys Nah Jadi itu saja Oh ya Kalau untuk RP nya Kalian bisa Terdapat Perlu Kalau misalkan RP Kalian Jangan lupa RP nya Kalau misalkan Membeli Membeli material Kalian Bisa buat Slash Mi Membeli material Kalau misalkan Kalian membeli Skematik Kalian juga bisa Buat Slash Mi Membeli skematik Kemudian Kalau misalkan Kalian membuat senjata Kalian bisa dengan cara Slash Mi Merakit Senjata Shotgun Dengan Skematik Dan Material Jadi kalau kalian juga Membuat Apa tadi Silence pistol Kalian bisa juga RP nya gitu Jadi Slash Mi Merakit Senjata Silence Pistol Dengan skematik Dan material Slash Do Selesai Kemudian Slash Mi Merakit Apa namanya Peluru Dengan Material Tadi sudah kita Buat Jangan lupa Selesai Oke Langsung aja Kita kabur dulu Kita kabur Kita kabur Takutnya Yang tadi Apa namanya Yang tadi masuk Kedalam rumah itu Ngelaporin kita guys Jadi kita harus Segera kabur Dari tempat Lamse dealer ini Kita langsung Ke apartemen aja Kabur Secepat Mungkin Hidupin lampu dulu Langsung Kabur Aja kita Guys Kita kabur Lewat Palomino Takut-takutnya Ya kan Takut-takutnya Dilapor sama orang Yang tadi Dibilang kita naik mobil Ini Udah lah Dikejar Belum merampok Dari kejar polisi Rugi Bos Bentar Salah jalan Sepertinya Nah ini baru Naik ke atas Eh Berenya Telepon Halo Oh ini tadi Aku jual Apa namanya Jual Sabre Jadi si kawan nih Katanya mau lunasin Sabre nya Kayaknya sih Mau lunasin sekarang Ya gimana Uang 300 nya Ada Oke Jumpa Di FF aja Lumayan lah Tambahan Dapat tambahan Uang 300 ya Oke WTW mas Oke Nggak apa Tutup ya Sebelum Sebelum Bilang Oke Oke Kita sudah sampai Di apartemen lagi Sepertinya Ramai polisi Pak Kita Place clear The road Ramai berramai Anjir Masuk dulu Kita ke dalam Ini Masuk dulu Kita ke dalam Tempat Ke dalam Flat kita Jadi Flat aku ada DFF Samping FF Jadi Kalau misalkan Kalian mau buka Flat Kalian bisa Ketik Comment Slash Flock Masuk Jangan lupa Ditutup Lagi Nah Kita masuk Kedalam Ini Kita simpan Dulu Apa Namanya Semua Yang kita Buat Tadi Oke Kita coba Tembak Oh Mantap Ini Nice Oh Disini Ada Di bawah Ini Di tempat Nama Kita Kita Untuk Slc Kita 849 Peluru Untuk Shotgun Kita Ada 249 Berarti Kita Tadi Buat Slc Slc 850 Shotgun 250 Mantul Jadi Kita simpan dulu Di Flat Kita Biar Tidak Ketau Sama Polisi Kalian Bisa Buat Comment Slash Drop Gun Nah Itu kan Udah Keluar Tandanya Jadi Kita Tinggal Ngatur Tinggal Mengatur Disimpan Di Bawah Nah Di Bawah Apa Nama Di Bawah Kasur Samp Kemudian Kita Drop Lugak Gun Yang Ini Drop Gun Tar 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 Kasur Ya guys Biar Jangan Terlalu Nampak Oke Kemudian Kita Drop Skematik Kita ada Dua Skematik Sebelumnya Aku udah Buat Shotgun Udah Ada Skematik Shotgun Yang Tadi Kita Buat Apa Kita Beli Skematik Dari SLC Atau Salance Pistol Drop Oke Kita SLC Agar Kita Tahu Mana Yang Punya SLC Mana Yang Punya Shotgun Drop Lagi Drop Gematif Shotgun Alright Eh Kok Nanya Sudah Sana Dong Oke Kita Save Kemudian Kita Drop Material Berapa Materials Kita Items Ternyata 115 unit Lagi Drop Material 115 Alright Oke Jadi Kita Sudah Simpan Semua Kalau Misalkan Kalian Mau Ngambil Kalian Bisa Slash Pickup Aja Nah Dia Bakal Terambil Langsung Otomatis Senjata Itu Tadi Kita Eh Bukan Senjata Kita Tadi Ambil Apa Namanya Schematic SLC Kita Drop Lagi Drop Schematic Oke Sudah Selesai Nah Jadi Itu Saja Konten Kita Hari Tentang Bagaimana Cara Membuat Senjata Dan Ini Adalah Part Pertama Dari Kita Mau Ngerob Jadi Sebelum Kita Ngerob Kita Melakukan Rob Kita Persiapkan Dulu Yang Kita Punya Jadi Kita Mobil Sudah Ada Kemudian Kita Sudah Buat Sudah Senjatanya Jadi Sudah Kita Simpan Di Flat Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Ngorot Kita Tinggal Ngambil Doang Oke Like Video ini Jika Teman-teman Suka Share Teman-teman Jika Teman-teman Bermanfaat Dan Comment Di Kolom Komentar Apapun Itu Kalian Bisa Request Ataupun Tanya Jawab Ataupun Diskusi Silahkan Penuhkan Kolom Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Agar Aku Terus Membuat Konten Yang Variatif Dan Kreatif Lagi Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye